Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak kelas 4 Bapak ibu Yang mendampingi Dalam Kesempatan pagi ini Anak-anak kelas 4 Kita akan mulai Belajar Meskipun dalam masa pandemi Seperti ini Kita selalu Belajar Demi meraih cita-cita Oke Dalam pembelajaran kali ini Nanti kita akan belajar tentang matematika Yaitu tentang pecahan Yang akan kita pelajari apa Yaitu Dari Materi Kita akan belajar Yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan Ya Baik pecahan biasa Campuran Desimal Dan Persen Ya Indikatornya Yaitu memahami bentuk operasional Operasi pecahan biasa Ya Kompetensi yang harus kita kuasai Ya Kompetensi yang harus kita kuasai Yaitu Menerima Menjalankan Dan menghargai ajaran agama yang dianutnya Yang kedua Memiliki perilaku jujur Disiplin Tanggung jawab Santun Peduli Dan percaya diri Yang ketiga Dalam Berinteraksi Dengan keluarga Teman Guru Dan tetangga Memahami pengetahuan faktual Dengan cara Mengamati Mendengar Melihat Membaca Dan menanya Berdasarkan rasa ingin tahu Tentang dirinya Ya Makhluk ciptaan Tuhan Dan kegiatannya Benda-benda Yang dijumpai Di rumah Di sekolah Dan Di tempat Bermain Ya Itu Kompetensi intinya Dari Kompetensi dasar Dan indikator Ya Yaitu Kita belajar Tentang matematika Tujuannya apa Yang pertama Yaitu Siswa Mampu Memahami Operasi Pecahan Biasa Yang kedua Siswa Mampu Menjelaskan Operasi Pecahan Biasa Yang ketiga Siswa Mampu Menghitung Atau Mencari Operasi Pecahan Biasa Yang keempat Siswa Mampu Mengidentifikasi Masalah Operasi Pecahan Biasa Siswa Mampu Menyelesaikan Masalah Operasi Pecahan Biasa Oke Oke Bapak Ibu Dan Nanti Kita belajar Ya Di-share Melalui Grup BA Setelah itu Nanti Untuk Absen Ya Yang mengikuti Bisa Ngeklik Di kolom Komentar Ya Hadir Dan Atau Kalau ada Yang belum Paham Atau Belum Jelas Bisa Ditanyakan Oke Kita masuk Yang pertama Ya Masuk ke materi Yaitu tentang Pecahan Pasti Anak-anak sekalian Sudah sering Melihat Ya Di rumah Ayah Bapak Ibu Memiliki Sebuah Semangka Misalnya Ya Disini Yang dibuat Contoh Namanya Amin Ya Amin Yaitu Membuat lingkaran Lalu Dibagi Empat Salah Satu Bagian Diberi Warna Merah Bagian Yang Diwarnai Ya Yang Diwarnai Merah Ya Amin Berpikir Berapa Bagian Yang Diasir Terhadap Lingkaran Besar Nah Disini Seperti Kalau Ayah Atau Ibu Memiliki Semangka Lalu Dibelah Menjadi Empat Nah Satu Bagiannya Itu Disebut Satu Per Empat Oke Pecahan Bilangan Pecahan Adalah Bilangan Yang Berbentuk A Per B Dengan A Dan B Bilangan Bulat Serta B Tidak Sama Dengan Nol Oke Nah Disini Pecahan Dalam Sebuah Lingkaran Dibagi Menjadi Empat Dan Yang Diarsir Warna Merah Satu Bagiannya Ini Namanya Satu Per Empat Oke Satu Ini Disebut Sebagai Pembilang Dan Angka Empat Disebut Sebagai Penyebut Ini Disebut Pecahan Biasa Oke Sekarang Perhatikan Batang Kayu Di bawah Ini Ini Batang Kayu Jumlahnya Satu Satu Lalu Batang Kayu Ini Kita Potong Menjadi Dua Masing Masing Bagiannya Ini Satu Per Dua Kayunya Satu Dibagi Menjadi Dua Jadi Satu Per Dua Oke Yang Berikutnya Jika Batang Kayu Setelah Dua Ini Tadi Dibagi Menjadi Dua Lagi Karena Sekarang Ada Empat Bagian Satu Dua Tiga Empat Jadi Kayunya Satu Dibagi Menjadi Empat Atau Sering Dikatakan Seper Empat Ya Setelah Dibagi Empat Dibagi Lagi Menjadi Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi Ini Satu Per Delapan Oke Dari Satu Batang Kayu Dibagi Menjadi Dua Setengahnya Adalah Satu Per Dua Lalu Dibagi Lagi Seper Empat Nah Kalau Dihitung Setengah Itu Sama Dengan Seper Empat Ditambah Seper Empat Satu Per Empat Ditambah Satu Per Empat Ya Jadi Bisa Dikatakan Penyebutnya Ya Empat Pembilangnya Ada Dua Atau Dua Per Empat Ini Juga Setengah Jadi Satu Per Dua Sama Dengan Dua Per Empat Nah Satu Batang Kayu Tadi Ya Itu Sama Dengan Satu Per Dua Atau Setengah Itu Sama Dengan Satu Per Delapan Ditambah Satu Per Delapan Ditambah Satu Per Delapan Tambah Satu Per Delapan Jadi Bisa Dihitung Empat Per Delapan Jika Disederanakan Akan Menjadi Satu Per Dua Jadi Satu Per Dua Itu Sama Dengan Empat Per Delapan Oke Sekarang Kita Menggunakan Contoh Ya Perhatikan Gambar Berikut Berapa Bagian Daerah Yang Diarsir Pada Gambar Disamping Nah Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Coba Daerah Persegi Panjang Pada Gambar Disamping Dibagi Menjadi Enam Bagian Yang Sama Besar Daerah Yang Diarsir Adalah Tiga Bagian Dari Enam Bagian Yang Sama Jadi Daerah Yang Diarsir Pada Gambar Disamping Adalah Tiga Per Enam Bagian Oke Sekarang Ya Pak Agus Membawa Sepuluh Apel Merah Dan Apel Hijau Berapa Bagian Apel Hijau Dari Keseluruhan Apel Yang Dibawa Pak Agus Jawabannya Oke Jumlah Apel Yang Dibawa Pak Agus Adalah Sepuluh Ditambah Enam Sama Dengan Enam Belas Buah Apel Hijau Yang Dibawa Pak Agus Adalah Enam Dari Seluruh Buah Apel Jadi Apel Hijau Yang Dibawa Pak Agus Adalah Enam Per Enam Belas Jadi Enam Per Jumlah Keseluruhan Apel Yang Dibawa Pak Agus Oke Sampai Disini Nanti Bapak Ibu Bisa Bertanya Ya Anak Anak Sekalian Yang Belum Paham Bisa Bertanya Atau Menulis Di Kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih